Informasi selanjutnya datang dari Jawa Tengah. Pemirsa, usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Jawa Tengah semakin merambah pasar dunia. Kali ini UMKM Jateng Binaan Pemprov Jateng siap diekspor ke Perancis. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan pelepasan pengiriman produk UMKM Jateng di Solo Tekno Park kecamatan Jeber, Surakarta. Ganjar resmi melepas UMKM Jateng yang akan diekspor ke Perancis berupa kerajinan tangan, kain, furnitur, hingga tekstil yang berjumlah satu kontainer. Perkembangan UMKM Jateng dikarenakan sinergitas yang baik antara pemerintah, pelaku UMKM, perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya. Selain itu program-program Ganjar seperti Lapak Ganjar dan Blankon Jateng juga turut menaikkan produk UMKM. Ganjar juga tahan tentinya mendorong dan memanjakan pelaku UMKM di Jateng antara lain dengan bantuan akses permodalan dan kredit murah. Dengan semakin berkembangnya UMKM, Ganjar pun menginginkan adanya sentra-sentra UMKM Indonesia di luar negeri. Hal itu bertujuan agar warga negara asing memiliki rasa berkebutuhan akan produk-produk Indonesia. Makanya kenapa kita bikin kredit mitra Jateng 25, kredit milenial, itu sebenarnya kita pakai untuk mensikapi situasi seperti ini agar kemudian BPD seperti Bang Jateng itu betul-betul fit pada kondisi daerah dan waktu. Nah waktu ini ya karena COVID maka skimnya mesti kita sesuaikan dan sebagainya. Banyakin toko Indonesia, banyakin untuk jualan apapun, kuliner ke UMKM ke apa yang menjadi produk kita. Kalau cuma pamer-pamer aja hari ini nggak cukup. Kita beli toko, kita pasang di sana sehingga orang akan terbiasa bahwa dia membutuhkan sesuatu dengan tingkat keunikan ala Indonesia. Ya hingga kini jumlah UMKM di Jateng sebanyak 17.821 dengan total omset mencapai 68,484 triliun rupiah. UMKM Jateng juga berhasil menyerap tenaga kerja hingga 1,3 juta pekerja di semua bidang produk UMKM. Tim Liputan B-Universe Tim Liputan B-Universe